Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel kali ini saya mau nge-share ke teman-teman semua Bagaimana caranya mengedit audio menggunakan audacity dari file mv4 jadikan terkadang teman-teman itu memiliki file berupa mv4 dari hasil rekam atau record desktop ya misalkan dari file itu teman-teman ingin langsung mengeditnya ya misalkan ini contohnya ya file open ini ada hasil rekaman sebelumnya ini ketika kita ingin oven secara langsung ini belum bisa file mv4 untuk kita edit ya supportnya adalah WAV dan AIFF ini seperti ini nah untuk kita bisa langsung mengedit file audio mv4 ini sebenarnya ada caranya jadi di audacity ini sebenarnya sudah support untuk mengedit mv4 cuman kita harus menambahkan library yang dimiliki oleh audacity nah caranya teman-teman harus masuk ke menu edit kemudian di sini ada preference nah kemudian di sini ada library nah library ini teman-teman bisa menambahkan library manual dengan mengarahkan alamatnya ke sini ataupun download dari sini nah saya akan mengarahkan dengan cara manual jadi library yang teman-teman harus download nah ini di jelaskan di sini ketika kita open nah di sini harus menambahkan ffmpeg library ini nah ini kita harus menambahkan library ini ke audacity ini caranya teman-teman masuk ke audacity nya teman-teman tinggal ketikan ffmpeg download page nanti diarahkan ke audacity nya nah ini di bagian ini dijelaskan cara installnya nah ini saya akan menggunakan cara manual ya bukan yang download langsung dari library sini nah teman-teman tinggal klik yang ini go to external download page tinggal new tab nah nanti akan diarahkan ke halaman untuk downloadnya nah pada bagian ini teman-teman tinggal ambil yang tergantung dengan OS yang teman-teman gunakan karena disini saya menggunakan Windows nah jadi saya menggunakan yang yang ini yang zip file ini tinggal download nah nanti hasil downloadnya saya sudah berhasil download nah untuk file downloadnya nih saya sudah berhasil mendownloadnya nah tinggal di ekstrak saja ke terserah teman-teman mau naruhnya dimana nah kalau saya mau Hai ini ingin saya ekstrak ke Hai tempat installernya nah teman-teman installnya dimana kalau saya kan ini saya menggunakan portable jadi saya gunakan disini saya tambahkan lib disini nah kemudian tinggal di select nah disini saya tambahkan MP4 lib ini terserah sih ini bebas namanya ini hanya ingin saja saya inginnya namanya seperti ini tinggal ekstrak teman-teman nah kalau sudah selesai dia sudah berada di folder mp4 lib yang sudah kita download tadi Nah teman-teman tinggal masuk lagi ke audacity nya teman-teman pilih menu edit kemudian preferens ini kemudian di sini ada loket loket ini untuk akan dimana file library yang tadi teman-teman download ini tinggal di Browse saja nah karena tadi saya menyimpannya di file ini audacity lib nah teman-teman tinggal klik yang ini udah seperti ini tinggal di oke kemudian di oke lagi nah sekarang teman-teman teman-teman sudah bisa melakukan edit audio yang dimiliki oleh MP4 nah sekarang tinggal open nah contohnya ini kita akan open nah sekarang teman-teman sudah bisa mengeditnya tinggal lakukan edit kemudian export seperti biasa oke mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman jadi kita tidak perlu lagi meng-convert file mv4 itu ke dalam bentuk audio jadi kita bisa langsung mengeditnya dari file tersebut itu akan mempercepat eh pekerjaan teman-teman ya ya terima kasih atas perhatiannya semoga bisa membantu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati